Terima kasih telah menonton! 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 Oke, baik Bu! Nah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan di awal bahwa hari ini kita akan membahas mengenai mental health. Sejak pandemi, banyak mahasiswa khususnya binusian yang merasa stres karena tugas yang menumpuk akibat kuliah online. Menurut Bu Tina, apa pandangan ibu mengenai permasalahan stres yang dialami oleh mahasiswa saat ini, Bu? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin stres, tanpa pandemi juga rasanya kita semua semakin stres gitu ya. Bukan hanya mahasiswa, pegawai, orang tua, anak-anak, semua bisa stres gitu ya. Cuma pandemi ini sendiri memang membawa dampak yang ekstra bagi kita semua bahwa terutama pada stres karena yang tadinya bisa ketemu teman-teman terus sekarang jadi di rumah saja. Belum lagi di kalangan mahasiswa dengan rentang usia. Baru saja dalam tanduk itu meninggalkan fase remajanya dan baru saja memasuki fase dewasa itu memiliki fase trastraga sendiri gitu. Jadi seperti misalnya baru-baru belajar mandiri, mengelola timing sendiri dalam belajar, terus sekarang tiba-tiba harus tidak bertata muka. Nah, pokoknya semuanya jadi-jadi berubah prosesnya, struggling di mahasiswa gitu. Oke, nah kalau dari ibu sendiri, bagaimana cara mahasiswa ini menghadapi struggle mereka, Bu? Apa yang harus dilakukan oleh mereka, Bu? Kalau kita ngomongin stres, sebenarnya kita perlu tahu dulu nih stres, kenapa gitu ya. Stres sendiri kan mulanya dua, satu you stres, satu di stres. Jadi, satu ada stres yang membawa dampak positif, terus ada juga stres yang membawa. Stres itu, ah gue stres nih artinya mau keluar dari lingkungan kita untuk melakukan hal-hal yang ada di hadapan kita yang gak benar-benar seperti itu. Jadi, tergantung stresnya seperti apa. Jadi, kita perlu bedakan. Terus, gimana cara bedain stresnya baik apakah? Selama, seluruh atau kejadian yang memberikan kita dampak stres, tapi itu bisa memberikan, mendorong kita menjadi lebih maksimal, memberikan pengalaman buat kita, memberikan, mendorong kita pada titik yang lebih maksimal untuk berperforma lebih baik, itu masih dikatakan. Karena saya memberikan dampak positif, artinya langsung dia, supaya kita bekerja lebih keras lagi. Tapi kalau stres itu sudah membuat kita jadi tidak produktif, yang tadinya bisa ngerjain laporan sejam, 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 sejam. Ini sampai 3-4 jam, sejam, 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 sejam. Kelar-kelar itu, sudah harus lebih waspada. Jangan-jangan stres itu sudah memberikan dampak negatif nih bagi kita. sehingga itu yang perlu diwaspadai kalau ngomongin ya model misalnya dari manajemen diri atau dari eksternalnya kita perlu solving skill, artinya apakah faktor eksternal ada yang perlu kita selesaikan dahulu sehingga itu yang bisa menyelesaikan kontek yang kita hadapi kalau dari dalam diri sendiri mungkin manajemen waktu atau mungkin nanti kita bisa minta tolong Pak Dudi ajarkan kita tentang mindfulness karena kalau saya pribadi juga saya mempraktekan mindfulness itu sendiri bagaimana kita meregulasi emosi dan pikiran kita sendiri bagaimana kita mereduksi perasaan cemas perasaan emosional sehari-hari yang itu justru itu yang menyebabkan itu lebih apa ya lebih mudah atau gampang stres oke baik Bo berarti kita juga harus mengenali stresnya terlebih dahulu ya Bo oke baik kalau dari Pak Dudi bagaimana mengenai permasalahan stres yang dialami oleh mahasiswa ini Pak ya mau ada pandemi mau tidak ada pandemi kita memang manusia atau mahasiswa itu memang stres ya rekanan kan macam-macam ya stressornya banyak dari dosen dari sistem dari orang tua kemudian sekarang ditambah dari perubahan yang terjadi pasti kemudian membuat kita semakin stres ya kita terima gitu mindfulness itu tadi ya apa namanya kita harus mulai belajar untuk menerima perubahan ini jadi gak usah denial gak usah nolak karena semakin menolak justru kita semakin menderita pada akhirnya misal kita berkeluh kesah wah gitu kan atau marah-marah terkait dengan corona kemudian apa namanya karena marah-marah itu juga malah kita menyumbungkan diri gak pakai masker dan sebagainya tidak memasuki kesehatan ini yang malah kemudian membuat kita semakin stres akhirnya gitu maka yang paling penting buat kita tadi selain menerima kemudian kita bisa mengelola stres itu jadi bukan hanya menerima dalam tanda putih pasrah ya gitu gak seperti itu kita kemudian mengelola apa nih yang bisa kita lakukan selain tadi ada manajemen waktu kemudian beberapa coping strategi yang lainnya yang paling penting juga mengelola energi ya jadi di mindfulness sudah diajarkan jadi ketika kita sudah gak enak ya memang saatnya untuk jeda jedanya banyak jedanya bisa dilakukan dengan banyak hal dengan kalau misalkan tidur ya bisa tidur ya tidur kalau misalkan punya waktu yang sedikit ya misal dengan body scanning bisa tarik nafas atau misalkan yang apa namanya bisa di rumah aja bisa dengan melakukan stretching olahraga sedikit demi sedikit jadi juga kaitannya dengan mengelola energi tersebut nah ini bisa dilakukan oleh kita semua ya teman-teman maswa juga bisa melakukan hal ini di rumah atau misalkan di pekarangan ya terus apa namanya diatur jadwalnya sedemikian rupa ketika malam pun ya jangan sampai larut atau bergadang terlalu malam kalau energi kita kita kemudian menerima perubahan ini kemudian beradaptasi berubah kemudian menerapkan hal-hal yang bisa membuat kita malah lebih produktif oke baik Pak Duddy berarti kita harus lebih produktif gitu ya Pak untuk mengatasi stres ini gitu ya Pak ya baik selanjutnya menurut Butina seperti yang kita ketahui beberapa tahun belakangan ini tuh mulai digaung-gaungkan mengenai anxiety apalagi selama pandemi ini mahasiswa juga mengalami anxiety yang yang begitu lumayan berat nah apakah Butina sendiri menemui banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengatur anxiety selama masa pandemi ini dan bagaimana tanggapan ibu mengenai anxiety ini ibu oke kalau ngomongin anxiety depression stress itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan jadi kalau kita dari sudut pandang klinis kita selalu ngomongin comorbidity jadi apa ya keluhan atau gangguan yang mendampingi gangguan atau keluhan atau kondisi yang utama jadi memang kita sangat jarang hampir hampir tidak ada bahkan kalau kita bilang orang depresi tapi tidak cemas tapi tidak stress itu jarang sekali mereka datang bawa-bawa teman sehingga orang-orang awam atau mahasiswa sering sekali suka self-diagnosis berdasarkan apa yang suka di-browsing ini gua banget nih ini gua banget nih padahal untuk menentukan diagnosa tidak sakit kembang baik begitu saja karena kita perlu lihat dari faktor dari faktor genetik orang tua kola asum konggung keluarga macem-macem sehingga kita perlu benar-benar lihat ini lebih luas kalau misalnya orang mudah panik apakah dia cemas ya mungkin dia cemas ya apakah gangguan kecemasan ya belum tentu siapa tahu kondisi pada saat itu memang mencemasan tapi belum tentu dia memiliki gangguan kecemasan jadi kalau ngomong cemas ya justru semakin semakin kesini ya semenjak pandemi memang betul semakin banyak orang-orang yang memberikan keluhan si cemas ini gitu oke baik bu Tina nah tadi sempat bu Tina singgung juga bahwa kita jangan sak diagnos ya bu nah bagaimana cara kita tahu bahwa kita itu merasakan bahwa oh ini kita sedang merasakan anxiety nih atau sedang depression bagaimana tuh bu oke oke kalau kalau yang mudah untuk dimengkel berasa kalau anxiety rasanya itu di dada jadi rasa akan muncul macam-macam ya tapi kalau depression itu tuh lebih mood jadi lebih sedih lebih low tapi kadang-kadang seringkali disertai dengan rasa caw gitu tapi ada evolving mood gitu jadi sedih perasaan ingin nari yang pokoknya berubah yang tadinya dulunya mungkin bisa ketemu teman-teman hangout terus selama-lama kok jadi gak pengen ingin gak pengen itu nah itu udah depresion tapi kalau misalnya anxiety biasanya sensasi itu cuman sesak susah konsentrasi mudah lupa oke baik Bu Tina kalau pendapat Pak Dudi mengenai anxiety sendiri ini bagaimana Pak halo Pak Dudi oh iya jadi apa namanya kecemasan yang dialami oleh kita atau juga teman-teman mahasiswa selama pandemi juga memang suatu hal yang diwajari ya perubahan situasi yang berubah yang dialami oleh manusia dan kemudian mengubah situasi internal kita pikiran kita dan juga perasaan kita itu sebenarnya wajar yang tidak boleh itu ketika itu menjadi suatu hal yang berlebihan ketika kita akhirnya tidak lagi fokus pada apa yang kita kerjakan misal kuliah mengerjakan tugas malah kemudian sikap kita malah freeze ya misalkan ya freeze-nya itu gara-gara khawatir oh nanti saya gak bisa gini-gini nanti apa namanya saya tertular gitu atau gimana lah saya gak bisa ketemu lagi dengan teman-teman pokoknya macam-macam sesuatu yang yang tidak perlu sebenarnya nah tapi kalau misal cemas itu kemudian tidak mengganggu ya gak masalah gitu kita sudah mengganggu ya berarti nanti masuknya bisa jadi karena disorder ya gangguan jadi itu cemas oke wajar karena memang ada perubahan tapi jangan berlebihan tadi gitu maka segera ditangani kalau misalkan sudah mulai gak nyaman nih kok misalkan dada saya berdebar kok misalkan berkeringat ya gitu yang sebelum misalkan pandemi kita biasa-biasa aja tapi kemudian muncul gejala-gejala fisik seperti itu atau gejala-gejala yang lainnya misalkan gejala-gejala perasaan tadi muncul perasaan khawatir gelisah gitu mikirin apa namanya pacar yang misalkan udah gak ketemu gitu nanti dia malah pacaran sama tetangganya misalkan ya gitu jadi udahlah biasa aja gitu kan kita harus bisa menyikapi bahwa semua ini akan berlalu dan kita pun senantiasa bisa berubah gitu jadi dua mindset ini yang perlu kita pegang ya manusia itu makhluk yang sangat fleksibel dan bisa beradaptasi gitu makanya kenapa orang yang bisa beradaptasi itu mereka yang bisa bisa menang ya gitu di setiap apa perjalanan hidupnya gitu tapi kalau kita tidak bisa berubah tidak bisa beradaptasi nah ini yang kemudian malah capek sendiri nantinya oke gitu oke pak Dudi tadi kan Pak Dudi sampai menyinggung tentang beradaptasi apa kita harus beradaptasi apalagi sebagai mahasiswa khususnya yang awalnya kuliah offline jadi kuliah online dari perubahan cara perkuliahan ini pun banyak mahasiswa yang mengalami anxiety mungkin karena mereka merasa takut dengan sulit mendapatkan nilai apalagi seperti kuliah online sekarang ini komunikasinya menjadi terhambat sehingga mereka susah untuk menghubungi dosen nah menurut Bapak nih sebaiknya apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah atau mengatasi tipe persoalan seperti ini apalagi kan Pak Dudi ini seorang dosen ya Pak gimana nih Pak ya bukan hanya mahasiswa sebenarnya kita juga ya sebagai pendidik juga mengalami hal yang sama gitu kuota yang tadinya untuk dua bulan jadi sebulan gitu banyak sekali banyak sekali ya secara finansial kita juga berdampak gitu yang penting pertama kita kelola diri kita dulu ya secara mental ya kita kelola diri kita kenali apa yang ada di dalam pikiran perasaan kita notice kita recognize kita lihat gitu kita sadari termasuk ya dosen kemudian memegang kebijakan ya ketika ada situasi yang berubah tentu kita juga harus menyikapi dan membuat kebijakan-kebijakan baru yang bisa menjadi solusi antara mahasiswa dan juga kita semua gitu jadi ini yang pada akhirnya membuat belajar pun tidak lagi menjadi suatu hal yang bikin stress tapi suatu experience yang menyenangkan gitu kalau saya melihat ada salah satu misi di perguruan tinggi tingkat dunia itu Harvard itu misinya simpel sekali bahwa mahasiswa itu dipastikan memiliki experience yang menyenangkan ini yang perlu dikelola dengan baik oleh semua stakeholder ya nah buat mahasiswanya sendiri ya tadi itu dululah kelola mental ya kemudian kembali ke tujuan utama kita belajar itu untuk apa sih gitu insya Allah kita bisa apa namanya ketika kita niatnya bagus gitu kemudian kita memang kita pengen dapat ilmu kemudian kita coba melihat masa depan kebutuhan-kebutuhnya apa nah kemudian ya sumber daya kita juga mumpuni lah ya kalau misalkan nanti terkait dengan akses ya kita coba cari akses yang misalkan bisa mudah ya wifi misalkan atau sinyal dan sebagainya itu bisa diatur lah gitu nah malah ini menjadi suatu kesempatan sebenarnya ketika kita pandemi kemudian kita banyak sekali atau ya kita punya kesempatan untuk berselancar kita pada akhirnya tidak hanya terpaku pada satu bidang kelemuan kita kita malah kemudian memberikan masa ini memberikan kesempatan untuk coba mengekspor pada hal-hal yang lain yang mungkin di masa depan itu sangat dibutuhkan ya karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebentar lagi sudah sudah saatnya risen atau bahkan beberapa tahun lagi dan kemudian diganti oleh pekerjaan-pekerjaan yang baru nah ini kesempatan buat mahasiswa untuk kemudian melihat masa depan dan kemudian menariknya ke masa kini gitu oke baik Pak Dudi nah tadi kan Bapak sempat membahas mengenai kelola mental ya Pak dalam kita menghadapi pandemi ini nah gimana nih caranya agar kita bisa mengelola mental kita Pak kita yang ya yang pertama itu coba cari ini dulu cari apa ya strategi karena strategi orang beda-beda ada yang misalkan ya cocok-cocokan ada yang suka misalkan strategi A ada yang suka strategi B ada yang harusnya hangout gitu ada yang berdiam diri di kamar aja dia sudah nyaman atau nonton drama Korea aja udah oke gitu cuman pada intinya dari semua itu kita memang harus coba mengenali satu dulu ya satu tahap itu mengenali kita kenal dengan apa yang ada di dalam pikiran kita sampai benar-benar kadang-kadang kita itu reaktif karena kita tidak kenal dengan apa yang ada di dalam pikiran kita perasaan kita atau sensori kita misalkan ketika kita berada pada situasi pandemi ini melihat misal tren yang semakin menanjak kemudian melihat berita juga kemarin misalkan oh sepertinya baru berakhir pada Februari 2021 dengan jumlah sekian ratus ribu orang kata salah satu pakar di UGM berarti saya tidak bisa kemana-mana gitu ya kondisi seperti ini seperti ini aja gitu nah kita coba kenali oh kemudian akui oh saya punya pikiran bahwa gini-gini gini-gini kita recognize kemudian kita akui atau kita coba gambarkan isi pikiran tersebut ya bisa ditulis atau dengan pernyataan tadi dalam hati atau misalkan dalam bentuk lisan oh saya punya pikiran ini 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 tanpa harus ada yang namanya judgment bisa judgment itu wah brengsek misalkan ya gara-gara covid saya gak bisa ketemu dengan pacar saya misalkan itu judgment tapi cukup kita describe aja oh saya punya pikiran oh perasaan saya seperti ini oh gini-gini nah itu nah dengan seperti itu kita lebih aware lebih sadar terhadap pikiran kita perasaan kita juga nanti termasuk ya efeknya ke tubuh kita gitu terus ya kita coba acceptance tadi dengan begitu sebenarnya kita sudah acceptance kita accept kita terima kemudian nah baru kalau sudah di tahap yang ketiga ini kan pada akhirnya kita bisa memberikan respon yang lebih adaptif oke kalau gitu apa yang mau saya lakukan nah kalau misalkan sudah seperti itu nanti akan banyak sekali choice-choice pilihan-pilihan yang bisa kita kembangkan padahal ini kita menjadi pribadi yang tidak lagi reaktif tidak terburu-buru tidak berkelu kesat tidak apa ya ya kita justru disini malah mengembangkan mengembangkan hal-hal yang baru dan kita menganggap ini sebuah experience yang baru termasuk sesuatu yang tidak nyaman itu di dalam konteks mindfulness itu dianggap sesuatu experience yang baru atau pengalaman yang baru dan kita kelola itu sehingga menjadi satu daya guna yang baru karena kita tidak bisa yang namanya apa namanya menghentikan yang namanya ombak kita cuman bisa berselancar di antaranya atau di dalamnya nah gitu step-stepnya ya kita kenali kemudian kita coba describe kemudian kita sadari kita terima habis itu kita kembangkan yang namanya respon di sela-sela itu ya kita bisa dengan jeda tarik nafas atau dengan body scanning menyadari tubuh gitu cuman step-step step-nya tadi 4 sampai 5 step tadi oke baik Pak Dudi kita harus memahatikan step yang telah dijelaskan oleh Pak Dudi itu ya Pak nah kalau dari Bu Tina bagaimana pandangan Ibu atau sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk mencegah ataupun mengatasi tipe persoalan yang sedang dialami oleh mahasiswa ini Bu maksudnya bagaimana tipe-tipe permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang yang anxiety itu yang pada masa perkulian online kan terkait dengan nilai-nilai kuliahnya mereka merasa anxiety gitu dengan nilai-nilai kuliahnya selama kuliah online ini kalau misalnya dikhawatirkan nilai saya kurang paham juga ya kalau misalnya di setiap perguruan tinggi itu seperti apa penilaiannya ya cuman mungkin akan lebih stragelis buat mahasiswa-mahasiswa yang baru pertama kali atau tamu pertama masuk ke dalam perkuliahan karena mereka tahu nih gak belajar pulah belajar di tingkat universitas itu seperti apa kalau tahu nih bab segini sampai segini pulangan yang dipelajarinya disitu-situ aja tapi kalau tingkat universitas kan akan berbeda mungkin stragelingnya disitu jadi kalau misalkan kita ngomongin gimana cara menghadapi cemas tergantung sumber cemasnya apa kalau misalnya yang dikhawatirkan ada nilai segala yang berkaitan dengan akademik tahap pertama problem solvingnya kita harus cari tahu dulu bagaimana sistem penilaian di universitas atau di kampus yang tempat kuliah lalu setelah itu baru mempelajari gaya belajar yang sekarang yang tidak pakai tatap muka itu seperti apa saya rasa justru dengan adanya pandemi ini sistem belajar mungkin lebih kepada modernnya proyek kali ya Pak Dudi ya gitu gak sih maka gak mungkin pakai kayak ulangan begitu akan lebih sulit betul proyek dan juga nanti student center learning yang lebih diterapkan kalau begitu sebenarnya selama ada mau mencoba meng-create mencari sesuatu informasi baru mengolah informasi sebenarnya itu saja sudah dibandingkan kalau selama ini mungkin mangeluhan mahasiswa itu lebih kepada ah gue udah belajar sebenarnya gak keluarin soal ini nih aduh salah belajar atau gimana mungkin peristiwa-peristiwa itu lebih jarang terjadi di pandemi ini gitu jadi kalau misalnya sumbernya pelajari tapi justru gini lepas kebelahan yang datang ke saya justru anxiety ini mulai kuliah atau sekolah mereka lebih kepada yang sudah punya sifat dasar cemas yang sehari-hari ini memang cemasan levelnya kalau 0-1 mungkin levelnya kali 4-5 terpastik pandemi sekarang tiap hari level saya 80-100 gitu kecemasan yang menempat sebelumnya kalau ditanya sumber kecemasan itu apa tahu nah itulah yang kita katakan purely gangguan kecemasan maka orang-orang yang betul-betul gangguan kecemasan biasanya tuh tanpa ada masalah apa-apa dia merasa cemas gitu bahkan kadang-kadang pokoknya dek-dekan itu jadi itu yang kita sebut sebagai gangguan kecemasan jadi perasaannya dulu nih yang menuncul bahwa jangan-jangan 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 dek ini baru cat-cat-cat topik yang kira-kira bikin dia sih bikin si orang itu salah satu untuk mengatasi cemas itu sendiri ya sebenarnya si Michael yang tadi dikatakan dengan mereka perasaan bahwa kalau misalnya anda cemas ya bilang saya cemas buat teman-teman minusian yang misalnya lagi ketua sama dosennya gitu ya iya gue sebuah sama Kak Dudi gitu ya masih tugas banyak banget gitu atau mungkin oh gue lena banget nih sama pacar ya bilang aja memang marah karena kita penuh emosi kita manusia penuh emosi dan memang kita tidak bisa menilai perasaan-perasaan tersebut lahkan tadi kan sudah dijelaskan bahwa Kak Dudi dan saya sangat setuju sekali dengan menerima perasaan kita sendiri dengan kita ngeresok nanti justru respon kita tuh jauh lebih rasional dibandingkan kita memberikan respon tanpa mengenali tangkita sendiri oke Bu Tina nah tadi Ibu juga bilang kan kalau banyak yang datang ke Ibu dengan rasa cemasnya yang sudah lumayan tinggi ya Bu tapi sebenarnya apakah ada tanda-tanda lain seseorang mengalami hal yang tidak biasa terkait dengan permasalahan cemas tersebut atau stress yang dialami dan pada tahap seperti apa orang tersebut harus meminta bantuan profesional Bu oke tidak biasa tuh tidak biasa aja banyak loh jadi misalnya setiap terus bumu pingsan nih kayaknya bumu pingsan gitu ya udah dikitkan banget seringkali nafas kosomatis gitu ya sumber cemas tapi tang-langguananya tuh sakit perus sakit pala sakit back apa tengkuk disitu ya sakit bagian tubuh manapun lah pokoknya dipecat ke dokter tuh gak ada apa-apanya nah jangan-jangan ada sumbernya adalah si cemas pernah juga ada kasus orang sampai berdarah terus gitu ya sampai endoskopi pokoknya banyak lah sampai prosedur dilakukan banyak yang juga dicari bahwa yang gak kenapa ada lambung gitu kan asam lambungnya tuh sangat mudah terpajak gitu jadi baru dikasih tugas dua projek sakit dokter obat langgung berdarah kok berdarah gitu ya ini yang krusial banget itu baru projeknya dua belum projeknya empat nanti itu biasanya gejala-gejala dari cemas yang kadang-kadang kalau orang gak menang bahwa tersebut padahal belum tentu cek dulu cemas sehingga itu yang secara hormonal menstimulasi semestimulasi 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 itu naik oke baik pada tahap seperti apa orang tersebut harus meminta bantuan profesional merasa butuh seseorang gitu ya untuk bercerita berbagi dan meminta bantuan you should go jadi jangan nunggu tandanya apa segala macam saya gak pernah patokin gitu ya selama kita merasa butuh go find professional kenapa enggak jadi gak usah nunggu mesin mesin itu enggak kenapa-kenapa kalau mau sharing pengembangan diri juga enggak oke baik kalau dari Pak Dudi bagaimana pendapat Pak Dudi terkait hal ini Pak yang mana yang kecemasan yang tadi yang terkait permasalahan stress yang dialami dan tanda-tanda seseorang mengalami hal yang tidak biasa terkait permasalahan stress keringnya seseorang cemas itu kalau yang beberapa yang pernah saya tangi itu justru dialami oleh orang-orang yang perfeksionis kemudian pengen dinilai ya pengen dinilai bagus gitu kemudian punya ambisi yang tinggi sekarang aja saya menangani salah satu mahasiswa UGM tapi dari Cirebon ya yang dia itu punya kecemasan yang tinggi anak tunggal anak satu-satunya dia ya ibaratan ibaratan pengen memenuhi juga sih tuntutan dari orang tua dia mau berambisi mengeksplor segala hal tapi pada akhirnya pikirannya enggak kuat tubuhnya juga enggak kuat jadi kadang-kadang itu jadi kayak akhirnya punya pola tertentu setiap beraktifitas biasanya tumbang kayak gitu kadang-kadang masuk UGD lah atau apalah kayak gitu bahkan orang tuanya juga bilang hampir setiap semester itu atau setelah ujian itu dia sakit nah ini kan satu pola yang berulang maka saya saya ngajarin ke dia itu coba mengenali pola pola ini gitu kemudian mengurangi apa yang menjadi ambisinya atau dia juga sebenarnya kan prestasinya misalkan sudah bagus-bagus sama tinggal kemudian kita coba alihkan ke aspek lain apa yang perlu saya kuasai ya misal menguasai emosi kita menguasai diri kita kan itu juga penting ya hidup itu atau sukses itu bukan hanya melulu terkait dengan achievement tapi ketika kita bisa mengelola diri kita kita-kita bisa menjaga diri kita fisik kita kemudian mental kita itu bagian suatu bagian yang apa pemberian dari Tuhan yang luar biasa gitu termasuk kita juga dan itu rezeki yang banyak kalau bagi saya ya dibandingkan kita terus aja mempus diri kita kemudian harinya tumbang gitu nah ini yang gak sehat ini yang perlu kita kelola diri kita teman-teman coba kenali juga ya saya itu siapa ya apa yang saya tuju apa yang saya inginkan apa yang kurang dari diri saya apa yang dibutuhkan oleh saya nih saat ini dan juga nanti kedepannya ya apakah memang saya perlu mengelola mental saya apakah perlu mengelola misalkan fisik kesehatan kemudian prioritaskan value apa yang paling penting tiga value misalkan ya atau lima value kemudian diprioritaskan value-value itu macam-macam misalnya ada ya tadi misalnya kesehatan prestasi kemudian organisasi biasanya kan kayak gitu kemudian yang lain-lain mana dari semua ini yang kemudian ini sifatnya bisa fleksibel kalau misalkan pada situasi ini saya butuh ini ya ini menjadi prioritas yang lainnya coba di kesampingan terlebih dahulu dan dengan punya value itu hidup kita jadi malah lebih tertata nah itu Patricia ya oke baik Pak Dudi nah tadi di awal juga Pak Dudi sempat menjelaskan bahwa Bapak itu adalah seorang praktisi mindfulness ya Pak nah boleh dijelaskan secara singkat Pak bagaimana Bapak cara bagaimana cara Bapak untuk mempraktikan praktik mindfulness ini Pak mindfulness itu intinya adalah kita menyadari ya menyadari pikiran perasaan tubuh kita menyelaraskan ketiganya kemudian kita bisa menerima apapun yang hadir dalam diri kita terutama hal-hal yang tidak terduga dan kemudian mungkin membuat kita membuat hidup kita tidak nyaman ya sederhana dan konsep mindfulness itu memang dikembangkan karena dunia itu bukan hanya berisi dengan hal-hal yang menyenangkan baik tapi memang akan membuat kita menderita jadi kita sudah menyadari itu dan kemudian strateginya ya banyak strateginya bisa dengan kita menyadari nafas kita menyadari tubuh kemudian hidup tidak terlalu terburu-buru ya mengurangi ambisi-ambisi aktivitas-aktivitas gitu kalau saya ya setiap hari itu paling tiga aktivitas utama aja yang coba saya kembangkan gak terlalu banyak dan saya juga memilih hal itu ya selain dengan aktivitas sehari-hari kemudian lebih sadar terhadap apa yang kita lakukan ketika makan ya hanya sebatas makan ketika berjalan hanya sebatas berjalan mencoba untuk tidak sambil melihat misalkan HP ya tidur pun ya dipersiapkan ya jangan terlalu mempus diri kita sehingga kemudian kita bergadang dan sebagainya jadi kita benar-benar menjaga mental kita aksesan kita kita menyadari keseluruhan dan satu kesatuan dan saling terhubung satu sama lain antara ya pikiran perasaan ya intinya mindfulness disitu oke oke lalu apakah bapak pernah menerapkan praktik mindfulness ini pada diri bapak sendiri dan apa yang bapak rasakan setelah bapak menerapkan praktik mindfulness ini ya ya tadi dengan coba saya mengembangkan kehidupan yang lebih sadar pada aktivitas-aktivitas itu sebenarnya sudah kita sudah menerapkan jadi bukan hanya kemudian meditasi ya berjam-jam atau sampai kita mengalihkan aktivitas utama kita sebagai yang siswa misalkan atau saya sebagai dosen gak seperti itu kita tetap beraktivitas biasa tapi kemudian kita lebih disadari itu sudah menjadi praktik mindfulness kemudian ketika misalkan muncul perasaan tidak enak stress atau apa gitu ya kita coba cedah sejenak kita coba kenali oh saya stress kayak gini saya pernah kok waktu itu juga tiba-tiba dada saya sakit jam-jam segini nih jam-jam 9-10 pas lagi di kantor baru aja datang dari rumah kok gak enak ya kemudian oke saya diem dulu kemudian tarik nafas gitu coba saya kenali kemudian oh iya kemarin itu saya stress jadi muncul memori itu kemarin itu saya stress dan kemudian dampaknya masih saya alami dan saya merasakan itu memang pada akhirnya akibat asa melambung yang saya sebenarnya gak punya itu nah kemudian saya coba selaraskan pikiran dengan tubuh ya setelah satu jam selesai juga akhirnya jadi saya gak perlu reaktif nyari obat dan sebagainya gitu kan saya cuman akhirnya duduk tarik nafas kemudian body scan body scan ke bagian sistem pencernaan lambung ya gitu kita cukup scanning aja deteksi kemudian sadari gitu kemudian oh saya seperti ini kita akui juga habis itu selesai nah jadi sederhana tapi memang kita akhirnya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal cuman ya teman-teman yang untuk mau melatih hal ini perlu mempelajari secara sistematis ya saya sendiri mulai belajar main focus ketika S2 jadi ketika 2013 saya mulai belajar yang awalnya kenapa saya S2 itu karena dipicu dengan waktu itu saya emosi dengan bos saya waktu kerja jadi ketika dosen saya meninggal yang waktu itu saya kerja di Bogor saya minta izin buat pulang ya untuk apa namanya menengok lah untuk melayat tapi kemudian dosen saya bilang bahwa eh bos saya bilang oh yang meninggal dosen ya kalau dosen maaf mas gitu gak bisa gitu karena dosen itu bukan keluarga nah disini ketika dia mengatakan hal itu saya emosi karena bagi saya dosen itu keluarga nah disitu karena saya belum bisa mengelola atau mengontrol emosi saya putuskan untuk belajar lagi S2 dan ketika S2 itu saya bertemu dengan mindfulness yang akhirnya dikembangkan diterapkan sampai sekarang oke Pak Dudi berarti sebenarnya praktik mindfulness itu bisa kita lakukan sendiri ya di rumah untuk mengurangi stress yang kita alami ya Pak bisa bisa banget oke nah kalau pendapat dari Ibu Tina ini Bu apakah menurut Ibu praktik mindfulness ini merupakan cara yang efektif untuk mencegah stress selama masa pandemi ini Bu tidak kalau kamu sudah berdasarkan sumber stress tadi saya sempat senggung gak masalah stress ini ada yang bersifat internal dan eksternal jadi kalau misalnya masalah eksternal mindfulness sangat bagus sekali dan saya sangat merupakan mindfulness tapi sumber stressnya dari luar eksternal ya kita tetap harus menyesal masalah contohnya aja kalau misalnya ada kita sebagai mahasiswa misalnya kita dapat project banyak terus kita jadi cemas terus kita mindfulness sedangkan kita gak ngergain projectnya tetap aja rasa cemas itu bakal muncul tetap aja masalah yang eksternal masalah-masalah kondisi itu tetap harus diselesaikan mindfulness membantu kita secara internal untuk menenangkan diri tadi Pak Dudie bilang juga untuk membuat cara berpikir kita lebih rasional dalam mengambil tindakan nah justru dari situ nanti yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang bersifat eksternal gitu ya jadi ada baiknya Anda tenangkan dirimu dulu dengan mindfulness lalu dengan kondisi yang lebih stabil lalu jangan berhenti pada mindfulness habis itu udah gitu ya tetap harus menyesala masalah yang kita hadapin gitu saya sendiri mempraktekkan mindfulness dalam seharian saya lalu setelah ibu menerapkan praktik mindfulness di diri ibu apa yang ibu rasakan saya jauh lebih bisa mengendalikan diri dan lebih bisa berpikir tenang dalam mengambil tindakan dan keputusan oke baik berarti praktik mindfulness ini sangat membantu untuk menghilangkan stres oke selanjutnya gangguan kesehatan mental itu pasti kan ada banyak faktor penyebab dan gejalanya masing-masing mungkin salah satunya mood swing atau mood yang suka berubah-ubah menurut butina bagaimana agar cara mahasiswa bisa menjaga mood mereka agar tetap stabil walaupun hanya di rumah saja mungkin supaya mood lebih stabil kalau kita ngomongin mood kita perlu lihat dulu mood kenapa bisa sampai mood swing adakah penyebabnya jadi intinya kalau misalnya mengatasi mood salah satunya adalah dengan time management yang baik dengan membagi-bagi waktu untuk beberapa tugas yang kita anggap penting contohnya dalam masa pandemi ini kalau misalnya waktunya pengerjaan projek kalau misalnya waktu istirahat istat waktunya makan makan waktunya pacaran pacaran waktunya sama keluarga sama kuasa waktunya meet time meet time selahkan jadi jangan semuanya dialokasikan untuk bikin projek semua dialokasikan buat pacar semua dialokasikan buat meet time imbalansi seperti itu yang ujung-ujungnya mengacaukan mood itu kan sebenarnya dari respon otak maksudnya otak yang kalau misalnya nanti jalan-jalan saya bakal merasa seneng otak sudah mulai kira-kira disitu kalau misalnya kita tidak punya timing yang pas otak salah kira-kira itu yang membuat miss disitu sehingga kadang-kadang yang tadinya perkiraannya oh tidak dengan harapannya moodnya langsung berurau oke butina berarti kalau dari butina sendiri lebih ke time management ya cara mengatasinya yes kalau dari Pak Dudi bagaimana Pak agar cara mahasiswa ini bisa menjaga mood mereka agar tetap stabil oke banyak cara ya tadi juga mood tidak terlepas dari stres emas kemudian emosi-emosi yang lain ya mengatur waktu juga coba ketika kita beraktifitas juga kita tuh gak usah gak usah panjang-panjang waktunya soal 40 menit ya kita ngerjain proyek tadi kata Bu Tina juga 40 menit ngerjain proyek habis itu jeda jeda 10 menit 15 menit jedanya bisa ngapain aja misal bikin kopi gitu kemudian apa kek ngemil-ngemil sedikit kemudian lihat media sosial jadi jangan sampai jangan sampai ketika kita ngerjain proyek itu bisa ambi dengan misalkan lihat sosial media ini yang justru malah membuat diri kita mood otak kita lebih cepat fatigue nah ketika kita bisa fokus misalkan ngerjain proyek 40 menit habis itu udah istirahat jeda kita kasih reward lah buat diri kita asal jedanya jangan nonton drama korea drama korea kan 1 jam ya 60 menit panjang ya pak nah 40 menit lagi setelah jeda itu kerjain lagi nah sampai ketika tugas kita selesai baru kita misalkan jedanya dengan durasi yang lebih lama ini juga ada tekniknya namanya pomodoro atau pomodoro pomodoro saya lupa cuman ini juga memang artinya penerapan pengelolaan manidemen waktu seimbang akhirnya balance nanti mood kita enak dan setelah semua itu oke selesai jangan lupa ya olahraga exercise 10 menit 15 menit aneh-aneh olahraga misalkan 10 up 3 set ya 10 kak buat yang cowok ya oke pak dudin mungkin dari pak dudin nih apakah bapak punya tips and trick untuk teman-teman di rumah yang sedang merasakan stres itu menghadapi pandemi dan banyaknya tugas-tugas yang diberikan gitu pak ya jalani aja ya jalani hadapi semua ini akan berlalu kita itu pasti akan berdatangan ya tamu-tamu kalau dalam mindfulness ada ada sebuah puisi yang dibacakan dan ketika sesi-sesi mindfulness ada puisi judulnya The Guest House jadi dari Jalaluddin Runi ya bahwa kita itu seperti guest house seperti hotel kecil ya atau Wisma yang kemudian menerima apapun yang hadir tamunya tamunya ini stres kemasan kebahagiaan gitu atau apapun semuanya ini kita terima dengan hati yang gembira jadi memang yang perlu disiapkan oleh kita itu meningkatkan kapasitas hati kita supaya bisa lapang bisa heavy bisa gembira ketika kita meningkatkan kapasitas mental kita menerima apapun yang hadir ya itu ibarat tameng kalau bagi saya seperti itu kita bisa berjalan di muka bumi dan di fasenya setelah ini remaja setelah remaja itu nanti ketemu lagi dengan hal-hal yang challenge-challenge baru dewasa tengah madia dewasa tua mungkin kesepian dan sebagainya kita juga sudah siap nah jadi mentalnya yang perlu di kualitas mentalnya perlu ditingkatkan oke nah kalau dari Bu Tina bagaimana nih Bu tips and trick untuk teman-teman di rumah oke sebelum saya mau nambahin dikit tentang tadi mood ya ya boleh yang tadi kita bicarakan yang dari tadi kita bicarakan tuh mood dalam batasan wajar artinya memang belum masuk dalam ranah gangguan ya jadi sehingga solusi-solusi yang bisa dilakukan yaitu yang tadi dibicarakan tadi sama Pak Dudi dan saya gitu ya tapi kita perlu waspada juga ada kondisi-kondisi yang memang sudah berkaitan dengan gangguan mood yang mana ketika berkaitan dengan gangguan mood itu tidak bisa segera cuma mindfulness aja nanti juga tenang gitu ya atau enggak atur waktu aja bikin jadu kayak anak SD nanti juga bagus moodnya enggak bisa begitu jadi kalau misalnya memang sudah masuk kerana gangguan itu kita mesti ada kalanya beberapa kondisi kita butuh obat gitu ya obat untuk membalans apa menstabilkan menstabilkan sistem kinjawi di otak gitu ya tapi kita tidak akan menggunakan obat terus gitu sehingga dalam proses maintenance yang akan dilakukan yaitu apa yaitu balik lagi mindfulness time management problem solving decision making yang berkaitan dengan kognitif jadi obat itu sebenarnya cuma stabilisasi di fase awal lalu selanjutnya adalah dengan dimaintain dengan pola hidup dan kesarian kita gitu teman-teman jangan salah nangkep gue udah coba nih bikin jadu tapi tetap jangan-jangan ada mood gangguan mood hingga ada artifresial lebih jauh yang bisa membedakan ini perlu obat apa enggak perlu obat ya tentunya praktisi enggak bisa kita tentuin sendiri jadi ada baiknya konsul dulu sehingga praktisi bisa tentuin oh ini bisa dibina psikoterapi ada yang kayaknya enggak bisa psikoterapi dulu mesti masuk obat dulu ini baru psikoterapi gitu ya oke selanjutnya itu tadi apa tip and trick untuk untuk teman-teman di rumah tetap menjaga mentalnya gitu dengan adanya pandemi seperti sekarang be mindful be mindful rasanya pas deh gitu jadi ya memang harus dihadapin hadapin yang mesti dijalankan jalanin kalau misalkan kamu terus ya take a break gitu ya diem sejenak ya memang saya lagi setengah aja saya lagi gak pengen maaf silahkan aja cuman ditaker jangan sampai seminggu gak mau ngelakuin apa-apa nya let's say sejam dua jam gitu lagi gak mau ngapa-ngapain ya silahkan aja gitu lakukanlah hal-hal yang bisa bikin kamu seneng gitu ya nonton olahraga main game asal semua ada karena kan kita Indonesia dunia juga bukan berada pada fase di awal-awal corona yang mana kita gak boleh lagi kita sekarang sudah mulai boleh keluar dengan protokol dan yang tepat gitu ya jadi gunakanlah itu sebaik mungkin oke butina nah sayang sekali nih kita sudah berada di akhir podcast ekstraside kita yang pertama ini mungkin dari butina ada kata-kata penutup untuk yang disampaikan untuk teman-teman kita bu help are available for you gitu ya selalu ada pertolongan gak usah khawatir gitu ya and your feeling are valid gitu ya semua perasaanmu itu sebenarnya benar adanya dan tidak ada yang salah tidak usah takut di chest line kamu kalau bisa butuh pertolongan cari orang yang bisa membantu kamu dan bisa oke butina kalau dari Pak Dudi boleh disampaikan Pak kata-kata penutup untuk teman-teman di rumah oke kata-kata penutup sekaligus awal buat teman-teman ya tadi be mindful ya sadari hidup kita saat ini kita sadari juga masa depan seperti apa beradaptasi kemudian kembangkan perubahan-perubahan jangan hanya sebagai follower jangan stuck di itu-itu aja coba berkreasi berinovasi mengembangkan kreasi kolaborasi memberikan manfaat buat kehidupan kita dan juga oke baik nah teman-teman pendengar banyak sekali kan ini pengetahuan dan pelajaran yang kita bisa kita ambil dari para sikala kita ini untuk teman-teman setelah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bu Kristina dan Pak Dudi kita bisa jadi lebih paham seberapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental kita terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini dimana kita sebagai seorang pelajar mengalami perubahan yang begitu besar dan cukup signifikan dalam sistem belajar kita biasanya semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Kristina dan Pak Dudi bisa kita jadikan pendoman dalam kehidupan kita sehari-hari terutama dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar nah untuk semua apa yang telah disampaikan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Dudi dan Bu Tina karena sudah bersedia menyempatkan waktunya dan memberikan ilmunya untuk kita semua terima kasih Pak Dudi dan terima kasih juga Bu Tina sama-sama sama-sama oke terakhir dari saya saya mau memberikan info bahwa BNEC sedang melakukan penerimaan member baru dan diikuti dengan Tufel Pass untuk info lebih lanjutnya bisa dilihat di Instagram kita di dan jangan lupa di follow juga ya teman-teman Instagram kita sampai jumpa dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini dan jangan lupa dengerin kita di podcast ekstra site selanjutnya ya teman-teman bye and see you selamat menikmati selamat menikmati